Yang merasa diri sudah soleh, sudah baik, sudah benar, dia ujub saja merasa dirinya itu sudah dekat dengan Allah, sudah suci. Orang yang ujub tidak bisa tobat, karena dia tidak menemukan dosa-dosa menurut dia, selakanya orang yang ujub ini kalau dikasih tahu marah, jika itu tobat, dosa saya apa? Padahal itu dia dosanya, tidak tahu dosanya sendiri. Hidup kita ini sangat-sangat terancam oleh keburukan kita sendiri. Kita dihargai orang lain, itu cuma satu sebabnya hadirin. Karena apa? Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan kita. Lah ini, pada mau duduk sebelahan begini, karena tidak tahu. Lalu kenapa saudara jauh-jauh ribuan orang mau datang ke sini? Tahu sebabnya? Karena Allah yang maha tahu, masih menutupi dosa-dosa, aib-aib, kekurangan, kesalahan Abdullah Gimnastiyar. Itu sebabnya, syariatnya. Kalau ditutupi tidak usah dibuka oleh kita. Tapi kita jangan terjebak oleh penghormatan orang. Dihormati, disalami, dipuji. Kita harus sadar, ini tutup Allah. Tugas kita adalah segera tobat. Bagaimana kalau aib kita dibuka, tidak bahaya aib kita dibuka. Yang bahaya itu, aib kita tidak diampuni oleh Allah. Selakanya, kita lebih takut aib kita diketahui orang, daripada takut dosa kita tidak diampuni Allah. Kalau kita dibuka aib, paling sedikit oleh Allah itu. Dan Allah juga sudah tahu, kalau dibuka semuanya hancur-hancuran. Dibuka sedikit. Kenapa Allah membuka aib kita sedikit? Ya, supaya ada trigger untuk tobat. Supaya kita sadar, lebih banyak yang Allah tutupi. Harusnya lebih sungguh-sungguh tobat. Gimana dong, kalau kita dihina orang, tidak bahaya. Dihina orang, tidak ada bahaya. Sama sekali. Yang bahaya itu cuma satu. Apa? Dimurkai oleh Allah SWT. Orang menghina yang paling ngomong saja, Hih, kamu sih banyak dosa. Itu bukan menghina. Itu fakta, benar. Dan penghinaan orang kepada kita juga, Tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Pertanyaannya, kenapa orang tidak tobat? Satu, orang yang tidak bisa tobat itu, Biasanya orang yang ujub. Yang merasa diri sudah soleh, Sudah baik, Sudah benar. Dia ujub saja, Merasa dirinya itu sudah dekat dengan Allah. Sudah suci. Orang yang ujub, Tidak bisa tobat. Karena dia tidak menemukan dosa-dosa menurut dia. Selakanya, Orang yang ujub ini, Kalau dikasih tahu, Marah. Si, katu tobat, Dosa saya apa? Padahal itu dia dosanya. Tidak tahu dosanya sendiri. Ah, saya tidak boleh cerita yang sakit ini. Ceritakan jangan. Saya belum punya cerita yang lain ini. Ini orang yang tidak tahu dirinya. Jadi datang ke dokter sambil malu-malu. Sakit apa, Bu? Saya malu, Dok. Ya, kalau malu, Saya tidak tahu ngobatinya apa. Saya itu, Dok. Sering kentut, Sering buang angin. Tapi, Buang angin saya itu, Kalau di HP, Tipenya, Silent. Memang ada getar dikit. Tidak bunyi, Dok. Dan juga, Tidak bau. Dokter, Saya senyum. Maaf ya, Dok. Selama saya konsultasi dengan dokter saja, Sebetulnya, Saya sudah tiga kali kentut, Dok. Tapi tidak kedengarkan, Tidak bau, kan? Dokter, senyum. Langsung dokter menulis resep. Ini hadirin cerita, Jangan bayangkan dokter betulan, Kejadian betulan. Seminggu lagi datang, Seminggu lagi datang, Agak cemberut. Dokter ini gimana? Ngasih obat apa kepada saya? Memangnya kenapa, Bu? Kenapa sekarang kentut saya jadi terdengar, Jadi bunyi, Dan jadi bau? Ya itu obat THT, Ternyata hadirin. Untuk mengobatin telinga dan hidung. Ini memang dalam, ya hadirin ya. Tidak semua bisa mencerna, Memerlukan kuota lebih dan, Ngerti tidak deh, Ada yang memang, Jangan-jangan, Tidak kedengar juga, Nyan. Jadi dia ternyata masalahnya itu, Pada telinga dan hidungnya. Dokter mah jelas, Mendengar letupan-letupan, Jernih, Dan tercium mabeknya. Nah bahayanya orang yang tidak sadar diri, Seperti itu. Mengerti sahabat-sahabat. Jadi orang-orang yang tidak menyadari diri, Dia sumber masalah. Tapi dia tidak merasa itu masalah. Ujub namanya. Kenapa ujub? Bisa karena ilmunya ujub. Bisa karena ibadahnya. Bisa karena dihormati orang lain. Kalau dia ustad, Karena banyak jamaah, Tuh jamaah banyak yang datang, Ujub. Kalau saya salah, Orang tidak datang. Oh, Gangster aja, Banyak pendukungnya. Ya. Itu, Orang-orang ahli masyiat juga, Banyak yang mendukungnya. Ada juga takabur. Orang yang takabur ini, Bedanya dengan ujub. Kalau ujub itu, Dirinya yang merasa. Kalau takabur itu, Sudah menganggap remeh orang lain. Tapi biasanya kalau sudah ujub, Nempel takabur. Seperti iblis. Tidak bisa taubat. Karena dia melihat, Kebenaran itu dia dustakan. Orang yang takabur itu, Batarul haq wa gom tunnas. Dia itu mendustakan kebenaran, Dan menganggap remeh orang lain. Jadi kalau orang sudah sombong, Yang benar cuma dirinya. Makanya kalau dikoreksi, Tidak terima. Dan tidak bisa taubat. Ada lagi orang yang, Tidak bisa taubat. Seorang pendengki. Karena pendengki itu, Pikirannya hanya, Mikirin orang lain. SMS, Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Terus saja. Dia tidak pernah bisa melihat, Siapa dirinya. Karena kepuasannya adalah, Melihat orang lain menderita, Dan penderitaannya adalah, Melihat orang lain senang. Dan ada satu lagi, Yang tidak akan bisa taubat. Yaitu yang merasa, Dirinya itu korban. Contoh begini, Hilang dompet. Saya kecopetan. Itu copet kurang ajar. Copet itu luar biasa sekali. Jahatnya, Liciknya. Terus copet, Copet, Copet. Padahal hilang dompet, Itu terjadi dengan izin Allah, Untuk mengingatkan dia, Yang jarang bayar jakat, Jarang sedekah, Nahan gaji orang. Tetapi karena orientasinya, Dia korban keburukan, Maka dia tidak bisa menemukan, Kenapa dia kehilangan dompet. Jadi orang-orang yang orientasinya, Merasa, Dianiaya, Maka sibuk saja, Memikirkan orang yang menganiaya. Padahal, Wa'iyam saskal'a. Bagaimana? Surat Anissa 79. Ma'asobaka min hasanatin, Famin Allah, Wa ma'asobaka min sayiatin, Famin nafsik. Kebaikan datang dari Allah, Keburukan yang menimpa, Itu dari dirinya sendiri. Nah orang yang, Selalu merasa dirinya sebagai korban, Itu tidak bisa tobat. Itu diantara penyebab, Orang susah tobat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!